Seiring kemampuannya yang biasa diperlihatkan di setiap kejuaraan yang diikutinya, nama Antoni Ginting mulai banyak dikenal oleh penggemar bulu tangkis di belahan dunia. Kerja kerasnya dalam mempertahankan bola serta kelihayanya dalam permainan di area depan menjadi ciri khasnya ketika bermain. Semesnya yang cukup keras serta kemampuannya dalam mengolah bola menjadi ancaman tersendiri bagi setiap pemain yang akan menghadapinya. Terlebih lagi, seni mengolah bulanya yang dikombinasikan dengan sebuah tipuan, seolah menjadi hiburan tersendiri bagi penikmat bulu tangkis yang sedang menyaksikannya. Antoni Ginting kerap menunjukkan skill tipuannya tersebut untuk mencuri poin dari lawan. Maka dari itu, untuk kedua kalinya, kumpulan tipuan paling menipu dari Antoni Ginting akan tersaji untuk kalian semua. Tapi sebelum lanjut, alangkah terima kasihnya jika kalian subscribe via badminton, karena di channel ini akan banyak ulasan yang fokus membahas dunia bulu tangkis. Performanya yang semakin membaik, membuat Antoni Ginting sering berhadapan dengan Kento Momota. Tak hayal, sebuah pertunjukan dengan rally berkelas pun kerap tersaji di antara mereka, tak terkecuali skill tipuan kerap mewarnai pertemuannya, termasuk di pertengahan game pertama saat final China Open 2019. Masih di tahun yang sama, mereka kembali bertemu di partai final pada kejuaraan berbeda. Saat skor menyentuh angka 17 sama, Ginting yang terus dipermainkan Momota berhasil menghentikannya dengan sebuah tipuan di area depan net. Bertanding di laga penyisihan ketika melawan wakil dari Jepang, tipuan telak berhasil dilancarkan oleh Antoni Ginting. Ketika lawan berhasil mengembalikan semes kerasnya, dengan cerdiknya, sebuah tipuan pengembalian yang mengarah ke area belakang berhasil membuat lawan mati langkah. Ketika bermain di laga final Hong Kong Open 2019, Ginting yang berhadapan dengan Lee Chiyu dengan cepat memberikan sebuah kejutan di awal pertandingan, semes kerasnya yang dikembalikan Lee dengan cepat ia menyabar bola sekaligus sebuah tipuan diberikan kepada Lee. Setelah tertinggal di game pertama, Ginting yang berhadapan dengan Victor Excelsior mencoba memberikan sebuah serangan kombinasi kepada Victor. Pukulannya yang terlalu pelan, membuat lawan dengan mudah mengolah bola ke arah jauh dari jangkauannya. Namun dengan sikapnya Ginting mampu menjangkau bola tersebut, sekaligus sebuah tipuan cantik diberikan kepada Victor. Kembali di pertandingan saat melawan Lee Chiyu, Ginting yang begitu percaya diri di awal laga sempat memberikan beberapa tipuan idahnya kepada Lee, termasuk salah satunya di kejadian ini. Jonathan Christie juga pernah merasakan tipuan telak dari Ginting ketika laga simulasi Thomas Cup 2020. Ginting yang terus kecolongan poin dari Jonathan berhasil meredamnya dengan sebuah tipuan yang dia lancarkan di area depan net. Sementara itu, Anthony Ginting yang sedang berhadapan dengan Antonsen dengan cerdiknya memberikan sebuah tipuan untuk mendapatkan sebuah poin. Dia yang seolah memberikan sebuah pukulan pendek, justru dengan cepat memberikan tekanan yang membuat bola bergulir jauh di sudut belakang area Antonsen. Tak berbeda jauh dengan Antonsen, nasib yang sama juga dialami Chen Long. Untuk memperjarak poin, Ginting dengan skinnya mampu membuat Chen Long tertipu dengan pergerakan ayunan raketnya. Masih berhadapan dengan Chen Long, dia yang dipertemukan di Friends Open 2019 berhasil menghentikan tekanan yang diberikan Chen Long dengan sebuah tipuan yang berada di depan net. Di poin berikutnya, Ginting yang mampu mengontrol permainan Chen Long berhasil mengakhiri rally dengan tipuan cantiknya yang membuat bola bergerak di badan net. Sekaligus membuat Chen Long tak berdaya dengan aksi Ginting tersebut. Dan untuk yang kesekian kalinya, peraih medali Olimpiade ini seolah begitu sering terkena jurus andalan dari Antoni Ginting. Ketika itu, skor yang sudah terpaut jauh membuat dengan mudahnya Ginting menipu Chen Long saat mereka mencoba untuk beradu netting. Aksi Ginting ketika mengejar ketertinggalannya di akhir game saat mengecoh wakil dari Thailand Wang Charden di ajang Indonesia Open 2019 menjadi penutup keberhasilan Ginting untuk mempertunjukkan skill tipuannya terhadap lawannya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!